Setelah ditunggu-tunggu dan selama sebulan terakhir ini juga banyak bocorannya kan ya meredar di mana-mana Si Google akhirnya resmi juga nih ngumumin 2 HP flagship barunya Eh, bukan flagship deng Ada Pixel 5 sama Pixel 4a 5G Selain pastinya nawarin beberapa peningkatan Ternyata ada juga nih hal-hal yang terdegradasi alias mengalami penurunan terutama soal chipset Sekarang kita mulai dulu ya dari bahasa desain dan ukurannya Jadi nggak kayak yang dulu-dulu Pixel 5 ini jadi single factor Nggak punya teman pendapping ya yang berukuran XL Sementara Pixel 4a 5G punya ukuran layar sedikit lebih gede Pixel 5 itu 6 inci, Pixel 4a 5G itu 6,2 inci Sama-sama pakai OLED dan resolusinya Full HD Cuma kalau yang Pixel 5 ini udah support 90Hz Sesuai seri angkanya, Pixel 5 lebih premium ya dibanding Pixel 4a 5G Bodi Pixel 5 ternyata juga udah punya sertifikasi IP68 Cuma emang kalau dilihat-lihat desainnya ya nggak bisa dibilang flagship ya Karena masih ada sensor fingerprint di belakang yang sekarang udah jadi ciri khas HP mid to low Sayangnya kali ini pilihan warnanya juga nggak senyentrik tahun lalu Opsinya ada dua warnanya itu ada Sorta Sage sama Just Black Pastinya yang Sorta Sage itu lebih menarik dibanding Just Black Oh iya, kalau nyari jack audio itu adanya cuma di Pixel 4a yang 5G Nah perubahan paling berasa sekaligus jadi downgrade di seri Pixel terbaru ini adalah chipsetnya yang cuma pakai Snapdragon 765G Jadi kita harus say goodbye sama chipset flagship Snapdragon 800 series yang selama ini kan langganan ya dipakai di Pixel ya Contohnya ini kayak Pixel 4 series Nah gue udah sempat curiga sih sebenarnya karena jualan spek di HP itu kan emang bukan ciri khas Google ya Karena Google basically emang perusahaan yang lebih mentingin atau mengutamain kualitas software Chipset Snapdragon 765G yang dipakai di Pixel 5 ini udah include modem X52 jadi udah support 5G Tapi kalau ngomongin 5G di Indonesia saat ini kayaknya masih agak membazir ya Belum waktunya kalau sekarang-sekarang Nah lanjut gak cuma support jaringan 5G si Pixel 5 juga udah support Wi-Fi 6 yang jauh lebih ngebut lah Selama kalian juga punya provider atau juga router yang support Nah terus ngomongin Pixel rasanya gak abdol ya kalau gak nyinggung soal performa baterai Khususnya untuk Pixel versi non XL yang dikenal itu lumayan boros lah baterainya Mantepnya Pixel 5 ini udah punya baterai 4080 mAh Walaupun quick charge nya ini masih jadul ya cuma 18W Sebagai perbandingan Pixel 4 XL aja baterainya 3700 mAh bisa tahan seharian Sementara Pixel 4 biasa itu cuma 2800 mAh yang udah terbukti ambiar daya tahannya Jadi duet chipset Snapdragon 765G sama baterai 4080 mAh ini udah clock banget sih buat nyiasatin daya tahan baterai si Pixel 5 biar jadi jauh lebih awet Selanjutnya adalah kamera akhirnya Google mengganti lensa tele dengan lensa ultrawide Hal ini jadi bukti ya kalau lensa ultrawide sepertinya emang lebih menyenangkan dibanding lensa tele Iya gak sih? Nah sayangnya Google masih belum bisa move on dari sensor IMX363 untuk lensa utamanya Sekali lagi ini jadi bukti ya kalau Google emang lebih mentingin peningkatan software dibanding hardware Google mempertaruhkan semuanya dengan mengandalkan computational photography Kedua seri Pixel baru ini punya setup kamera yang sama ya 12MP buat lensa utama dan 16MP ultrawide Lagi-lagi ngejagoin fitur baru untuk urusan software yaitu HDR plus bracketing, night sight buat mode portrait dan juga cinematic pan ya buat video Dan yang terakhir Kita ngomongnya sedikit soal harga ya dengan tidak menggunakan chipset kelas atas dan gak ada perubahan signifikan Buat hardware penunjang lainnya nih Google seolah pengen menghindar dari persaingan smartphone flagship Pixel 5 dengan spek chipset Snapdragon 765G RAM nya 8GB storage nya juga cuma 128GB ini dijual dengan harga 699 USD Sementara Pixel 4a 5G dengan spek 765G RAM 6GB dan storage 128GB itu dijual lebih murah yaitu 499 USD Ya kalau gue sih jujur gak terlalu tertarik buat pake mentoknya itu karena chipsetnya ya selama ini kan pake Snapdragon 800 series Bahkan dulu lini Nexus itu juga pake Snapdragon yang tertinggi dengan harga yang lebih murah Sekarang malah downgrade jadi gimana pun itu pasti bakal terasa perbedaan performanya So gue rasa dengan kondisi begini Jadi Pixel 4 series ini bisa jadi barang koleksi ya Secara masih pake chipset flagship Apalagi kalau yang varian warna orange kayak gini Ini mantap banget jadi kalau kalian punya Ya dijaga baik-baik Atau kalau mau nanti dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi Iya Mi ya Ini bisa kita jual 20 juta kan nih? Lebih loh 40 ya Atau tukar Z Fold 2 ya Atau tukar Z Fold 3 ya